Selamat siang bapak dosen dan teman-teman Perkenalkan, nama saya Yudha Sinti Ciamnifu NIM 20030303030 Kelas Sosiologi A semester 3 Di sini saya akan review buku yang kelima Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial Dengan judul buku Setelah Masyarakat Lintasan Antropologis Dari Oxford Yang berikut Menuju Prospografi Antropologi Oxford Sejak tahun 1976 Antropolog senior Inggris Telah menghasilkan sejarah Departemen Misalnya untuk Oxford Pada tahun 2007 Tetapi pendekatan top down ini cenderung berfokus Pada administrasi dan masalah Birokrasi dengan pengembangan Departemen Dalam konteks universitas tertentu mereka Pada saat yang sama Iktisar tentang Antropologi Inggris Telah menjadi survei besar Yang kehilangan nilai Karena mereka menumpukan detail Misalnya Akreurit, Grillo, dan Taper Pada tahun 1980 Manfaat statistik jelas Khususnya untuk menghasilkan Banyak informasi Siap untuk dianalisis Data yang dihasilkan Tampak tepat, akurat, dan Dan dikategorikan sebelumnya Untuk perbandingan yang produktif Untuk kecenderungan kuantitatif Angka tampak kurang terbuka Untuk interpretasi istimewa Dari apa yang satu Ekonomi dan sosial Peninjauan Dewan Riset Dari proposal Hiba Yang digolongkan Sebagai etnografi Impresionistik Yang lebih berpikir Digolongkan Sebagai etnografi Namun demikian Sejarawan antropologi Inggris Sangat menyadari Bahwa statistik Dapat digunakan Untuk menceritakan Banyak kisah Peneliti kualitatif Tidak memiliki monopoli Pada pikiran world Jika ini sepanunya Marx Dan pertanyaan angle Tentang semua yang padat Melebur ke udara Itu terjadi Setidaknya Pengingatan bahwa Tampaknya solid Mungkin memberikan Kurang aman Pembelian Dan apa yang pertama Kali muncul Berbeda dengan Top Downer Yang berusaha Untuk menyediakan Worms Sudut panang Yang masih Yang masih Berusaha untuk Menyediakan Tunya pada tahun 1976 Dan pada tahun 1988 Menghasilkan Lebih banyak waktu Dengan siswa Dan sesama Podkod Poddoks Daripada Dengan staff Yang berikut 51 Ben Buri Road Pada tahun 1976 Lulusan diploma Dengan cepat Mengajari kita Kehidupan Departemen Tidak tenang Sifat dan Substansi Dari ketegangan ini Mudah untuk Karya Karya Tur Lebih sulit Untuk ditentukan Menjadi tepat Yang disini Rumit Dan beberapa Dantara staff Dan siswa Keberatan Dengan gaya Netham Ia dengan penuh semangat Mempromosikan Visinya Tentang institut Sebagian Yang hidup Dari perdebatan Antropologi Beberapa Pengambilan Kekuatan Beberapa Pengambilan Kekuatan Energi Yang sebagai Arahan Dan mengindar Tidak tertarik Pada analisis Kekuatan Dia kemudian Mengakui bahwa Ia Bukan Bukanlah Bahkanlah Ahli Dalam Menerapkannya Dalam seminar Departemen Yang dipimpin Kemampuan Yang seperti Apiar Untuk secara Terbuka Melitakan Argumen Dari beberapa Perekanya Tidak Menang Di teman Yang berikut Pemandangan Dari kantor Pengawas Dalam studi Mediterania Dengan John Campbell Sebagai Pemegang Jabatan Pertama Mereka Juga Khawatir Nidham Ingin Mengendalikan Masa depan Arahan Trapologi Oxford Dengan Menggunakan Sewenang-wenangnya Untuk Memilih Siswa Mana Yang Direkomendasikan Untuk Penelitian Ilmu Sosial Beas Siswa Dewan Pada Waktu Itu Institut Menikmati 6 Atau 7 Dari Hiba Yang Didanai Pemerintah Setahun Selanjutnya Mereka Menentang Keinginan Nidham Agar Asisten Institut Menjadi Peneliti Asisten Profesor Yaitu Dirinya Sendiri Selain Itu Sepertinya Dia Juga Bisa Mendominasi Orang-orang Yang Ditujukan Di Institut Baru Kapan Ardenner Menyorakan Keperintah Kapan Ardenner Menyorakan Keperintah Tentang Pertanyaan Nidham Tentang Jam Komentar Pengawasnya Adalah Ini Mungkin Area Lain Dimana Profesor Nenham Akan Menyebabkan Masalah Bagi Kita Yang Berikut Institut Kehidupan Di Luar Kesulitan Sangat Menggoda Untuk Melebih-lebihkan Pemijian Internal Pada Masa Itu Setelah Semua Itu Dibuat Cerita Hidup Bahkan Banyak Siswa Yang Mengamati Keributan Dengan Mata Yang Jauh Dan Komentator Ironis Yang Aneh Paling Dari Mereka Melanjutkan Pekerjaan Mereka Dengan Lebih Berpendangan Jauh Dengan Perkembangan Di Alok Mereka Para Siswa Yang Mendapatkan Terlibat Dalam Divisi Cenderung Inggris Beberapa Siswa Untuk Mereka Ketidak Senangan Menemukan Banyak Tanpa Sadar Diberi Tempat Di Dalam Perselesihan Setidaknya Salah Satu Siswa Nenham Tidak Menerima Sesaran Bahwa Secara Otomatis Adalah Pendukung Yang Tidak Kritis Dan Manusia Dengan Ide Perselesihan Memberi Tepi Pada Diskusi Kolompok Siswa Tentang Teori Yang Dapat Bertindak Sebagai Komentator Tidak Langsung Tentang Adener Dan Nenham Seperti Yang Diakui Oleh Banyak Peserta Pada Saat Itu Seminar Informal Yang Diselenggarakan Oleh Siswa Ini Tetapi Biasanya Tambal Sulam Dari Pada Sistematis Hanya Dua Tahun Sebelumnya Godfrey Telah Secara Terbuka Mengulangi Demi Decetak Yang Berikut Amor Fatih Dan Institusi Antropologi Sosial Salah Satu Interpretasi Konsep Tentang Ket Bersedia Kekabuhan Abadi Adalah Bahwa Itu Ekspresi Dari Amor Fafi Cinta Dari Nasib Seseorang Dalam Formulasi Nid Sese Ada Dalam Kehidupan Tertentu Saat Dimana Seseorang Melihat Kehidupan Mereka Dan Menegaskan Bahwa Semua Itu Telah Mereka Lalui Sama Menyedihkannya Dengan Momen Atau Tahun Dari Mungkin Saja Ditebus Oleh Tempat Yang Dibawanya Mereka Pada Saat Itu Mereka Merangkuk Keseluruhan Hidup Mereka Dan Segalanya Dan Katakannya Untuk Itu Mengakui Bahwa Mereka Akan Bersedia Untuk Hidup Lagi Dan Lagi Dalam Kekekalan Yang Berikut Antropologi Yang Beruntung Menjadi Antropologi Jepang Di Oxford Gairah Kejuruhan Pada Saat Seseorang Memutuskan Untuk Mengubahnya Menjadi Karir Tidak Lahir Pada Saat Menginjak Kaki Secara Khususus Lembaga Pendidikan Dalam Hal Ini Institut Seperti Yang Biasanya Kita Sebut Institut Antropologi Sosial Di Nomor Satu Ben Buri Rott Oxford Tetap Memiliki Akar Yang Dalam Ini Memerlukan Beberapa Diskusi Otobiografi Yang Terperinci Untuk Membantu Menjelaskan Mengapa Seorang Siswa Dalam Mal Ini Memilih Untuk Tetap Tinggal Yang Di Tempat Yang Disebut Kacau Dan Beberapa Siswa Dan Gurunya Pengungkapan Orang Pertama Bagaimanapun Menghadirkan Beberapa Risiko Dalam koleksinya Tentang Antropologi Dan Otobiografi Membela Geliran Otobiografi Dan Terhadap Kritik Narsisme Pandangan Pusat Intelektual Dan Pots Modernisasi Sudah Keterlaluan Otobiografi Antropolog Mungkin Baik Dilihat Sebagai Contoh Pengakuan Pengungkapan Kekulangan Manusia Kita Seperti Kasus Buku Harian Malinovsky Pada Tahun 1989 Sehingga Mengungkapkan Kehilangan Kendali Yang berikut Hilang Dari Ditemukan Di Oxford Siswa Antropologi Yang Melihat Diri mereka Menghadapi Serangkaian Tentangan Harus Mulai Dengan Mengatakan Bahwa Saya Akan Datang Ke Antropologi Pada Tahun 1970 1970 Dari Pada Tahun 1980 Meskipun Saya Tidak Menyelesaikan Deep Hill Saya Sampai Pada Tahun 1982 Saat Yang Pasti Saya Hadapi Bersama Dengan Rekan Rekan Saya Kesulitan Baru Saya Sebutkan Tahun 1970 Bagaimanapun Bagus Kali Dan Cukup Beruntung Pada Tahun 1973 Telah Dianugrahi Bersiswa Tiga Tahun Untuk Yang Akan Membawa Saya Ke Melbourne Pada Tempat Saya Yang Pernah Belajar Klasik Ke Inggris Namun Bersiswa Itu Tergantung Pada Saya Mendapatkan Tempat Dan Institusi Inggris Yang Sesuai Disini Sekarang Sedikit Sejarah Latar Belakang Yang Relafasinya Saya Harap Akan Menjadi Jelas Pada Waktunya Selama Tahun 1960 Dan Awal 1970 Tahun Tahun Serjana Saya Astrol Cukup Banyak Terlibat Di Vietnam Perang Dimana Generasi Saya Sedang Wajib Militar Berdasarkan Sistem Lotere Yang Berikut Kebutuhan Ibu Dari Invensi Meskipun Eropa Dan Amerika Telah Perang Dunia Kedua Mengalami Pertumbuhan Dan Kemakmuran Keminyakan Dari Kita Memiliki Orang Tua Yang Dibesarkan Selama Depresi Besar Dan Terluka Bukan Hanya Oleh Perang Banyak Juga Menderita Atau Melihat Orang Tua Mereka Menderita Dari Prasangka Dan Diskriminasi Oleh Karena Itu Wajar Jika Ketika Mereka Berhasil Mereka Mengahal Prestasi Mereka Sendiri Sebagai Hal Yang Pantas Di Inggris Sebelum Perang Agama Dan Etnis Minoritas Merasakan Diskriminasi Di Oxford Dan Cambridge Meskipun Serjana Yahudi Telah Dijinkan Sejak Tahun 1856 Dan Universitas 1871 Undang-Undang Tes Telah Menghapus Yang Telah Menahan Umat Katolik Dan Non-Kristian Banyak Yang Mencari Galar Universitas Berakhir Di London Yang Didirikan Untuk Memerang Hierarki Ekstrim Yang Benominasi Kehidupan Ox Bridgeting Yang Berikut Mengubah Pertanyaan Kebangkitan Dan Kejatuhan Dumont Di Antropologi Asia Selatan Pada Tahun 1980-an Sosok Yang Menjulang Tinggi Dalam Antropologi Asia Selatan Adalah Louis Dumont Saya Pikir Adil Untuk Mengatakan Bahwa Perbandingannya Besar Pertanyaan Tentang Masyarakat Egalitar Dan Hierarkis Dan Dengan Mungkin Bahkan Lebih Kuat Dari Penerapan Strukturalismenya Secara Keseluruhan Berbagai Materi Pada Saat Itu Dianggap Sangat Penting Apakah Seorang Setuju Dengan Ya Atau Tidak Sulit Untuk Melebihkan Perbedaan Antara Reputasinya Saat Itu Dan Reputasinya Saat Ini Dumont Telah Keluar Dari Mode Secara Besaran Di Saham 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 Baru Baru Ini Mulai Meningkat Lagi Berkat Kebangkitan Minat Dan Pertanyaan Tentang Nilai Dan Hierarki Pada Tahun 1981 Sebagai Bagian Dari Saya Saya Mengakui Opsi Nick Allen Di Antropologi Asia Selatan Diajarkan Sebagai Kelas Dan Setiap Minggu Kita Membaca Satu Bap Homo Hierarchius Bersama Dengan Bap Yang Lain Releven Bekerja Hampir Seolah Olah Itu Adalah Tulisan Suci Yang Ditambah Di Komentar Meskipun Tidak Sepenuhnya Tidak Kritis Jelas Bahwa Dumut Adalah Pusat Dan Sistenis Dasar Dimana Semuanya Berputar Yang Berikut Antropologi Sebagai Kelisawat Pandangan Evolusionis Yang Diam-diam Tentang Sejarah Subjek Ini Adalah Pekerjaan Adalah Perkenalan Dan Berbicara Tentang Blok X Dan Blok Y Yang Sinis Mungkin Mengatakan Antropologi Memiliki Lebih Banyak Belokan Daripada Libarin Hias Untuk Hipodria Victoria Tidak Heran Rasanya Tersesat Istilah Giliran Membawa Implikasi Bahwa Sebelum Tanggal Tertentu Semua Literatur Tidak Memadai Dalam Beberapa Penting Sebelumnya Antropolog Sedang Menuju Ke Jalan Yang Salah Sehingga Sejauh Orientasi Teoritis Yang Tanggal Atau Sebelum Teks Tertentu Memadai Hari Jalan Yang Benar Di Hutan Ditemukan Perlu Diperhatikan Ini Tidak Menutup Kemungkinan Dari Tertentu Saja Terkadang Menemukan Kembali Sosok Awal Yang Telah Laman Terlupakan Dan Mengantisipasi Beberapa Tema Dari Giliran Baru Tetapi Beberapa Di Zamanya Dan Biasanya Memiliki Dan Diabaikan Oleh Arus Utama Toko Subjek Yang Berikut Studi Regional Studi Area Mendapatkan Kecemaan Dari Sejumlah Pihak Seperti Dinodai Oleh Prioritas Strategis Penandaan Pemerintah Misalnya Dengan Inkoherensi Secara Interektual Karena Membagi Dunia Menjadi Bagian-bagian Yang Baik Dan Di Masa Lalu Maupun Hari Ini Tidak Mencerminkan Budaya Sejati Batas-batas Bahaya Spesialisasi Bidang Seperti Itu Paling Banyak Dicontohkan Menurut Pengalaman Saya Oleh Para Serjana Yang Dipekerjakan Oleh CNR Prancis Mereka Sering Menghasilkan Karakternya Biasiswa Yang Tak Tertandingi Bebas Dari Kendala Pengajar Dan Administrasi Yang Begitu Membebani Sebagian Besar Antropolog Di Tempat Lain Tetapi Harganya Dan Harganya Dalam Banyak Kasus Adalah Keterbalikan Dikadalam Kedalam Yang Terus Meningkat Ketidakmampuan Untuk Berkomunikasi Di luar Jajaran Spesialis Bahkan Untuk Antropologi Yang Bekerja Belahan Dunia Lainnya Kecenderungan Ini Ditemukan Di kalangan Akademis Lainnya Yaitu Sistem Sistem Tentu Saja Tetapi Dukungan Ketembagaan Yang Diterimanya Di Prancis Dalam Pekerjaan Seumur Hidup Di CNRS Melekat Pada Lab Yang Berspesialisasi Di suatu Bagian Dunia Tanpa Perlu Mengederhanakan Bagi Siswa Dan Untuk Mengajar Mendorongnya Lab Di Tempat Lain Yang Berikut Kolaborasi Dengan Ilmu Sosial Lainnya Dalam Pemahaman Subjek Antropologi Dapat Harus Bekerjasama Dengan Disiplin Ilmu Lain Kerjasama Yang Terjadi Dalam Kerangka Studi Area Tetap Tidak Harus Tidak Lapa Disangka Karena Ada Ketegangan Antara Kerangka Studi Wilayah Dan Kerangka Antropologi Semurni Saya Pribadi Percaya Kita Membutuhkan Kedua Jenis Penekanan Anda Pasti Dalam Setiap Proyek Dan Pekerjaan Tertentu Dan Pada Akhirnya Menjadi Target Of Terutama Ketika Memilih Bagian Yang Tepat Untuk Menargetkan Hasil Yang Dipublikasikan Pendekatan Kolaboratif Muncul Secara Alami Bagi Banyak Antropolog Yang Bekerja Di Luar Departemen Antropologi Seringkali Di Konteks Yang Lebih Terapan Atau Studi Pembangunan Sekolah Bisnis Geografi Kebijakan Sosial Dan Kesehatan Pendidikan Atau Studi Agama Kapan Kapan Salah Satunya Adalah Antropologi Tunggal Di Antara Rekan Rekan Terlatih Dalam Disiplin Lainnya Perdekatan Seperti itu Harus Dipaksa Oleh Lingkungan Kerja Bahayanya Tentu Saja Dalam Membawa Antropologi Menjadi Sumber Studi Kasus Etnografi Dekoratif Atau Tanda Angkutan Terhadap Dimasukannya Metode Kualitatif Baik Sekian Dari Hasil Review Saya Terima Kasih Selamat Siang